Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube semua Nah salam jumpa kembali ya ini tadi saya lagi bongkar ya ada ini sudah satu bulan saya beli cetupahnya menor ya dengan harga yang lumayan tinggi nah tadi saya mau bongkar saya yakin pasti ada tanah ya eh ada juga cacing ya karena tanahnya teksturnya itu keras banget ya ini makanya dia susah berkembangnya itu salah satu ini cacing nih ini pengganggu tanaman banget ini ya jadi ini memang harus segera kita ganti media tanamnya dengan media tanam yang lebih baik ya yang sering kita gunakan dan kemudian kita nanti menggunakan anti cacing ya seperti ada ini namanya nanti puradan atau pradex Oke teman-teman YouTube untuk pembongkarannya ini nah sebenarnya tadi enggak mau saya videoin sih cuma karena memang sulit dan teman-teman YouTube juga ini perlu tahu informasinya ya untuk pembongkaran kaladium yang tanahnya ini padat sekali jadi memang tidak bisa tanaman kita ini nanti tidak stres ya karena kita harus membongkarnya penuh tidak bisa pindah tanah secara langsung seperti kaladium-kaladium lainnya Oke terima kasih selamat menonton terus dan jangan lupa klik like dan kemudian subscribe ya jadi kalau untuk jenis tanah begini ini ini juga ini ya di akar juga ada cacing ya nampak ya ini yang merah ini cacing nih cacing dia masuk lagi tuh ini jadi ini kalau kita biarkan teman-teman ini kalau di kita ini bisa mati dibuat ya kalau kita biarkan terus-menerus ini ini bisa mati jadi eh harus cepat-cepat diganti media tanamnya ini ya ini media tanam jenis seperti ini ini memang cocoknya untuk kaladium ini ada cacingnya nih eh untuk kaladium lokal ya ini ada dua ini banyak arti tidak sehat kali ini ada luing jadi semua paham ada di sini ya seharusnya ini sudah cepat besar tapi karena media tanam yang tidak bagus untung sekolah di kita ini masih bisa tetap bertahan ya pantas malam saya siram dia nggak langsung keluar airnya ternyata tanahnya seperti ini dan ini harus memang stres dia karena ini keras sekali ya teman-teman YouTube ini keras sekali dan kemudian harus ada apa ini apa namanya akar-akar yang putus karena tanahnya terlalu padat ini kalau nggak sabar kita bisa putus nih batangnya ini nggak bisa langsung ditumpulkan ya ya ini udah buang aja jadi sebenarnya kita ini belinya ruginya ya kayaknya rugi karena kondisi tanahnya seperti ini oh ya Hah ini juga harus duh dosa banget nih ya apanya ini ha ini cacing nih duh besar-besar kali nih ya Allah ini bagaimana ini yang menanam ini ya jadi dalam pembelian kalau dia memang teman-teman harus hati-hati ya nah ini nah ini yang saya kesalkan ya karena semalam katanya umbi tidak disunat ternyata umbi disunat yang membuat kita nggak akan beli lagi disitu ya di tempat yang sama karena kita telah dipohongi ya dengan harga yang mahal umbi disunat ya ini dia tanam nggak bagus ini juga ini harus dibuang dah jadi daunnya hanya tinggal segini ya pun stress nanti dia daunnya berkurangnya kejam banget ini yang jual ini ya teman-teman YouTube udah kita ganti media tanamnya mohon maaf tadi tidak di video karena lupa saya ini lagi ada tamu tadi supaya jadi sambil ngomong sama tamu saya sambil ini jadi sampai udah siap nih nah jadi potnya kita ganti tanahnya ya bisa dilihat kegemburannya ya gembur banget nah ini baru cocok untuk keladi padat gitu nggak cocok ya jadi nanti kita taburin dengan puradan dan komunikasi vitamin B1 insyaallah ini akan sehat ya jadi untuk kawan-kawan YouTube dalam membeli ya harus hati-hati karena takut kejadian seperti ini dibilangnya ini mahal karena kumbinya besar ternyata tidak besar dan ternyata media tanamnya sangat membuat kita kesal ya media tanamnya itu terlalu padat dan banyak-banyak banyak sekali cacingnya ya oke teman-teman YouTube semoga bermanfaat ya kita pembongkaran kali ini dan tonton YouTube semoga mendapatkan manfaat dan ilmu dari sini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati